Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus, melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan. Marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak. Oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak, kami mau mendengarkan firmanmu, berbicara lah ya Bapak, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari ulangan 4 ayat yang ketiga sampai sepuluh, ulangan 4 ayat 3 sampai sepuluh, matamu sendiri telah melihat, apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, Sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu, masih hidup pada hari ini, ingatlah aku telah mengajarkan ketetapan, dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, Supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri, yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu, dan akal budimu di mata bangsa-bangsa, yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, Memang bangsa yang besar ini, adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah, yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya, seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya, Dan bangsa besar manakah, yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil, seperti seluruh hukum ini, yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, Dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu, beritahukanlah kepada anak-anakmu, dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu, di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, Suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, Sehingga mereka takut kepadaku, selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian, Kepada anak-anak mereka, sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, Ulangan 4 ayat 10, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu, Di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, Suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, Maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku, Selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Judul renungan kita hari ini adalah, Berjalan dalam iman, ditulis oleh, Sochitel Dickson Sahabat suara kasih, ketika anak laki-laki saya yang sudah dewasa, Menghadapi situasi sulit, saya mengingatkannya tentang kasih dan pemeliharaan Allah, Ketika ayahnya sempat diberhentikan dari pekerjaannya. Saya menceritakan kembali, Masa-masa ketika Allah menguatkan keluarga kami, Dan memberi kami damai sejahtera, Ketika ibu saya berjuang, Dan akhirnya kalah melawan leukimia. Sambil menyoroti kisah-kisah kesetiaan Allah di dalam Alkitab, Saya menegaskan bahwa Allah selalu menepati janjinya, Saya mengajak anak saya mengenang kembali, Bagaimana Allah menolong keluarga kami, Dan dapat diandalkan dalam suka maupun duka. Dalam keadaan apapun, Baik dalam pergumulan maupun sukacita, Penyertaan, kasih, dan anugerah Allah terbukti cukup bagi kita. Saya tidak bisa mengklaim, Bahwa mengenang kebaikan Allah itu sebagai strategi saya sendiri, Karena sesungguhnya, Allah sudah membuat kebiasaan berbagi cerita, Untuk menginspirasi generasi-generasi mendatang, Agar terus percaya kepadanya. Ketika umat Israel mengenang kembali, Semua yang mereka lihat telah Allah kerjakan di masa lampau, Dia sedang membangun iman dan keyakinan mereka, Lewat ingatan tentang dirinya. Umat Israel telah menyaksikan, Bagaimana Allah memenuhi janjinya selama mereka mengikut dia, Dia selalu mendengar dan menjawab doa-doa mereka, Dengan menceritakannya kepada generasi muda, Umat Israel menceritakan firman Tuhan, Yang berasal dari satu-satunya Allah yang benar. Sahabat suara kasih, Siapa yang telah memberikan hidupnya untuk menolong Anda, Agar bertumbuh dengan membagikan karya Allah dalam hidup mereka, Apa saja cara kreatif yang dapat Anda gunakan, Untuk membagikan kasih setia Allah kepada generasi berikutnya. Marilah kita renungkan, Saat menceritakan keagungan, Belas kasihan, Dan kasih setia Allah, Kita dapat menguatkan keyakinan kita, Dan juga iman orang lain dengan kepastian, Bahwa dia memang layak dipercaya untuk selama-lamanya, Bapak, Terima kasih karena engkau telah menguatkan kami, Untuk berjalan dalam iman, Yang telah terbukti dari generasi ke generasi, Amin, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat suara kasih, Demikianlah renungan firman Tuhan, Pada pagi hari ini, Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, Dan sebelum kita, Memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Terima kasih Bapak, Karena engkau sudah menjadi Allah bagi kami, Kami juga bersyukur Bapak, Untuk pertolonganmu, Penyertaanmu, Dan atas berkatmu di dalam kehidupan kami, Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, Untuk kebaikanmu di pagi hari ini, Tak berkesudahan kasih setiamu, Tak habis-habisnya rahmatmu, Selalu baru setiap pagi, Besar kesetiaanmu di dalam hidup kami, Terima kasih untuk firmanmu, Pada pagi hari ini ya Bapak, Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu, Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami, Kami mau berjalan bersama dengan engkau, Di sepanjang kehidupan kami Bapak, Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini, Terima kasih Bapak, Buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih engkau berikan, Kami mau memakai kehidupan kami, Untuk hormat dan kemuliaan namamu, Segala pergumulan dan masalah hidup kami, Kami serahkan di dalam tanganmu, Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami, Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, Yang sudah mendengarkan renungan firmanmu pada pagi hari ini, Yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, Pergumulan, Masalah, Kebutuhan ekonomi, Kiranya engkau yang jamah, Sembuhkan dan pulihkan, Berkati juga perekonomian mereka, Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah, Yang mereka sedang hadapi, Dan ajarlah kami Bapak, Untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, Kepada Tuhan Yesus, Kiranya engkau yang terus memberkati kehidupan kami, Keluarga kami, Dan sanak saudara kami, Daerah tempat tinggal kami, Bangsa dan negara kami, Pemerintah-pemerintah kami, Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, Dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik, Di dalam kehidupan kami, Dan pada pagi hari ini ya Bapak, Kami mau berterima kasih, Buat perlindunganmu di sepanjang malam yang telah kami lewati, Pagi hari ini, Kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya, Kami yakin dan percaya, Perlindunganmu tetap ada di dalam hidup kami, Dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini, Terima kasih Bapak, Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kami berdoa, Amin